Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarup resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Mari kita sambut dengan meriah dan penuh semangat Ketua Baru kita, Kaisang Pangarup! Kedatangan Kaisang ini langsung disambut anggota Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam acara Kopi Darat Nasional KopDarnas PSI. Penetapan keputusan pengangkatan Kaisang ini dibacakan langsung Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Gres Natali. Menetapkan satu, pengangkatan saudara Kaisang Pangarup sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. DPP PSI periode 2023-2028 Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. Ya, SK atau surat keputusan menjadi Ketua Umum PSI lalu diserahkan langsung ke Kaisang Pangarup. Dalam pidatonya, Kaisang optimistis dapat mengantarkan anggota PSI ke Kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Ia pun berharap PSI menjalankan politik dengan gembira dan juga santun. Kaisang pun meminta izin kepada ayahnya, kepada Presiden Jokowi karena memilih jalan politik dengan bergabung ke PSI. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini.